Terima kasih. Pertama, kepala bidang saya. Yang kedua, kepala bidang saya juga. Kemudian ini saya dapat surat panggilan untuk dimintai keterangan. Iya benar, langsung Pak Labian. Kalau selama ini pelaporan pajak atau pembayaran pajak dari pihak pelapor sendiri gimana Pak? Jadi sebenarnya untuk wilayah Ayani itu kan sesuai dengan kebijakan permintaan kota mengacu kepada keputusan Menteri PUPR juga bahwa pemerintah kota hendak menertibkan reklama yang melintang jalan. Nah karena sesuai ketentuan, reklama melintang jalan ini tidak diperkenankan oleh Kementeri PUPR karena membahayakan. Nah kemudian hasil koordinasi dengan pihak kepolisian juga kemarin. Bahwa artinya di kota Banjarmasin, Pak Wali Kota ingin menertibkan reklama yang melintang jalan. Karena selama ini kan kita ketahui bahwa banyak yang terjadi reklama-reklama tersebut roboh. Kemudian menimpa warga kota Banjarmasin dan ini mungkin kira-kira mengganggu keamanan pengguna jalan yang ada di kota Banjarmasin. Nah maka itu Pak Wali Kota sejak tahun 2018 kalau tidak salah ingin menertibkan reklama itu. Nah kemudian maka pemerintah kota tidak lagi memberikan izin perpanjangan untuk reklama Bando yang melintang jalan tersebut. Kalau pembayaran pajak Bu Banjarmasin mana Pak? Nah karena pemerintah kota hendak menertibkan itu, maka mekanisme pembayaran pajak ini kan berkaitan dengan izin itu ke PMPTSP. Nah kemudian PMPTSP jika ada pengantar dari PTSP bahwa titik di jalan Ayani itu diberikan izin hanya disampaikannya ke Badan Keuangan. Nah kemudian Badan Keuangan menghitung pajaknya berapa. Nah selama ini permohonan perpanjangan izin reklama yang di jalan Ayani kada masuk ke Badan Keuangan. Nah jadi... Terima kasih telah menonton!